Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana, welcome back di si eneng, alur cerita yang eneng akan bawakan kali ini berjudul The Room. Sebelum melanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel eneng dengan cara di... Kerita diawali dengan sepasang suami istri yang bernama Kate dan Matt yang baru pindah ke daerah pinggiran kota. Mereka baru saja membeli rumah yang cukup besar, namun mereka tidak mengetahui sejarah dan asal-usul rumah tersebut. Tanpa membuang waktu, Matt dan Kate pun membersihkan rumah itu. Di saat Kate membuka lemari, tidak sengaja Kate menemukan seekor burung mati yang jatuh ke lantai. Sementara Matt menemukan sebuah kunci yang berbentuk aneh. Merasa tidak penting, Matt lalu membuang kunci tersebut keluar. Kate lalu membuang burung mati itu dan menaruhnya di tanah bersamaan dengan Matt yang membuang barang keluar hingga membuat Kate kaget seketika. Lalu Kate merasa bingung karena ia sudah tidak menemukan burung yang mati tersebut. Di dalam sebuah ruangan, Matt melihat wallpaper yang rusak. Matt yang penasaran segera merobeknya, lalu ia menemukan lubang kunci yang berbentuk aneh. Ia pun teringat dengan kunci yang sebelumnya ia buang keluar. Matt pun segera mengambil kunci itu kembali. Ditemani Kate, Matt membuka sebuah pintu rahasia. Setelah terbuka, ternyata tempat itu hanyalah sebuah ruangan kosong. Di saat mereka akan masuk ke dalam, tiba-tiba aliran listrik mengalami gangguan. Matt kemudian menghubungi tukang listrik untuk memperbaikinya. Keesokan harinya, seorang tukang listrik pun datang. Di saat mengecek saklar, tukang listrik dibuat kaget dengan sebuah benda yang terlihat aneh. Sebelum pergi, tukang listrik memberitahukan kepada Matt jika rumah itu adalah rumah bekas korban pembunuhan. Mendengar hal tersebut, Matt segera mengecek di internet. Tentang fakta kebenaran rumah yang sekarang ia tinggali. Matt yang merasa kelelahan, pergi ke ruangan tersebut sembari mendeguk minuman keras. Matt yang mulai mabuk mengatakan, jika ia ingin minum satu botol lagi. Seketika apa yang ia ucapkan pun terkabul, sebuah botol minuman yang masih baru muncul di hadapan Matt dan membuatnya sangat ketakutan. Keesokan harinya, Kate yang sudah bangun kemudian mencari Matt. Ternyata semalaman, Matt sudah meminta banyak permohonan di ruangan tersebut. Untuk membuktikan ucapannya, Matt meminta Kate memohon apapun yang ia inginkan. Pada awalnya, Kate menganggap itu sebuah lelucon. Tetapi ketika ia meminta uang yang banyak dan keinginannya tiba-tiba terkabul, Kate pun mulai percaya. Matt meyakinkan Kate, jika Kate bisa memiliki dan meminta apapun yang ia dambakan. Dalam waktu singkat, Kate dan Matt hidup mewah serta bergelimang harta sehingga Matt memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Meskipun sudah memiliki segalanya, Kate merasa hidupnya masih belum sempurna. Ternyata Kate telah mengalami dua kali keguguran sehingga membuatnya menjadi depresi. Matt mencoba menghibur Kate dengan memberikannya sebuah tempat tidur baik. Matt bermaksud agar mereka bisa mencoba lagi untuk memiliki seorang buah hati. Namun Kate yang sudah putus asa menolak permintaan Matt juga menjadi marah kepada Matt. Matt pun merasa kesal dengan perilaku Kate. Ia lalu pergi keluar rumah dan berjalan-jalan untuk menenangkan diri. Kembali ke rumah, Matt begitu terkejut melihat Kate sudah bersama dengan seorang bayi laki-laki. Ternyata Kate pergi ke ruangan ajaib itu yang meminta permohonan agar mendapatkan seorang bayi laki-laki. Matt tidak setuju dengan apa yang telah Kate lakukan. Matt pun menyuruh Kate untuk mengembalikan bayi tersebut ke ruangan itu. Tetapi sesampainya di sana, mereka tidak tega. Mereka akhirnya memutuskan merawat bayi tersebut. Matt lalu mencari tahu tentang pembunuh bernama John Doe yang terlibat pembunuhan di rumah itu. Matt kemudian berencana menemui John Doe di rumah sakit jiwa. Matt juga membawa sejumlah uang yang ia dapatkan dari ruangan tersebut jika ia membutuhkannya nanti. Tiba di sana, Matt mengaku sebagai seorang wartawan demi bisa bertemu dengan John Doe. John yang sekarang sudah tua anehnya telah mengetahui apa yang terjadi kepada Matt. Ia menyarankan Matt agar segera keluar dari rumah itu. Setelah selesai bertemu, Matt kemudian pulang. Di perjalanan, Matt pergi mengisi bensin. Tetapi ketika akan membayar, uang tersebut berubah menjadi abu. Sesampainya di rumah, Matt yang curiga kemudian membuang sebuah lukisan serta sebagian uang yang berasal dari ruangan ajaib tersebut. Lalu Matt melihat lukisan itu pun terbakar dan rasa penasarannya pun semakin memuncak. Matt ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut. Di sisi lain, Kate yang belum mengetahui hal yang sebenarnya ingin mengajak bayinya keluar. Matt sudah melarang Kate, namun Kate yang tidak mengerti tetap membawa bayi itu keluar rumah dan apa yang Matt pikirkan pun terjadi. Tiba-tiba bayi tersebut tumbuh menjadi anak kecil. Akhirnya Matt pun menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Bahwa apapun yang mereka dapatkan di dalam ruangan tersebut akan musnah ketika dibawa keluar rumah. Kate yang semakin sayang kepada Shane anaknya, melarang Shane agar tidak keluar rumah. Kate beralasan jika Shane sakit namun Shane tidak percaya. Ia pun mencoba untuk keluar, tetapi untungnya Kate segera menghentikan Shane. Hubungan Matt dan Shane tidak begitu baik. Matt yang tidak menyukai Shane memarahi Shane karena memasuki ruangan kerjanya. Kate yang tidak terima Matt memarahi Shane kemudian bertengkar dengan Matt. Tanpa mereka sadari, Shane ternyata menguping dari balik pintu. Ia pun mendengar jika Matt mengatakan bahwa Shane adalah hanya anak hayalan. Rasa ingin tahu Shane pun menjadi besar. Hingga di malam hari Shane pergi berkeliling di dalam rumah dan ia menemukan ruangan ajaib. Di pagi hari saat Matt terbangun, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Matt lalu membangunkan Kate dan bertanya apakah ini adalah permohonan Kate. Namun Kate tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Lalu Matt dan Kate pergi ke ruangan ajaib. Di saat membuka pintu, mereka melihat area bermain yang diminta oleh Shane yang menyerupai halaman rumah mereka. Serta ada salju yang turun dan terlihat Shane sedang bermain dengan boneka salju. Kate bertanya dengan lembut kepada Shane apakah ini permohonan Shane. Sementara Matt begitu marah kepada Shane hingga ia menariknya dengan kasar. Matt lalu menutup ruangan itu dan langsung menguncinya. Matt berkata kepada Kate, ia takut jika suatu saat Shane meminta sesuatu yang aneh di ruangan ajaib itu. Ketika Matt dan Kate masih bertengkar hebat, tiba-tiba John tuh menelpon ke rumah. Ia pun terkaget karena ada seorang anak kecil yang mengangkat telponnya. Dengan cepat, Matt mengambil alih telpon dari Shane. John bertanya kepada Matt tentang seorang anak kecil di dalam rumahnya. Matt kemudian menjawab jika anak itu adalah permintaan dari istrinya. Di dalam perbincangan, John mengaku jika ia adalah anak khayalan seperti Shane dan dialah yang membunuh kedua orang tuanya. Matt lalu bertanya kepada John bagaimana caranya agar Shane tidak mengalami pertumbuhan yang cepat ketika ia keluar rumah. John menjawab jika Shane ingin hidup normal, maka ia harus mengorbankan istrinya Kate atau sebaliknya. Di mana Matt harus membunuh Shane dan tanpa diketahui ternyata Kate mendengar percakapan mereka. Mengetahui hal tersebut, Kate begitu terpukul, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Di malam hari, Shane bertanya kepada Matt di mana Kate. Matt yang prustasi menjawab dengan begitu emosi dan memberitahu mengenai kebenaran jati diri Shane. Namun setelah itu Matt merasa bersalah, Matt pun meminta maaf kepada Shane. Kate kemudian memutuskan kembali ke rumah. Ia begitu senang melihat Matt tidur bersama Shane dan terlihat akur. Keesokan harinya, Shane diam-diam mengambil kunci rumah yang ada di kantong. Shane ingin membuktikan perkataan Matt kepadanya. Matt yang terbangun pergi ke kamar Shane, namun Matt tidak menemukan Shane di sana. Matt yang panik segera membangunkan Kate. Matt menemukan baju Shane yang tergeletak di lantai. Kemudian Kate menemukan seorang laki-laki sedang bermain ayunan. Ternyata itu adalah Shane yang sudah bertumbuh dewasa menjadi seorang psikopat. Shane lalu menodongkan pistol yang ia curi dari kantong Matt ke arah mereka. Matt mencoba menenangkan Kate bahwa pistol tersebut tidak memiliki peluru. Tetapi Shane ternyata berhasil menemukan peluru tersebut. Ia pun kemudian menembakannya, tapi untungnya tembakannya meleset. Kate langsung menenangkan Shane dan ketika Shane lengah, Matt mencoba melumpuhkan Shane. Namun tidak sengaja Kate terdorong dan kepalanya membentur meja hingga Kate pun pingsan. Setelah sadar, Kate bertanya tentang keadaan Shane. Matt memberitahu Kate jika Shane tidak sengaja tertembak. Lalu Matt membawanya keluar dan Shane pun merubah menjadi abu. Kate yang sangat menyayangi Shane begitu sedih mendengar hal itu. Di tempat lain diperlihatkan Matt yang baru saja terbangun dari pingsannya. Ternyata pria yang bersama Kate bukanlah Matt, namun ia adalah Shane. Ia merubah dirinya menjadi Matt dengan bantuan ruangan ajaib tersebut. Matt mencoba masuk ke dalam ruangan ajaib, namun ia tidak bisa menemukan kuncinya. Hingga akhirnya Matt pun menjembol dinding rumah itu. Di sisi lain, Shane telah menciptakan rumah hayalan yang mirip dengan rumah mereka. Kate yang tidak tahu itu adalah Shane meminta mereka agar segera pindah dari rumah tersebut. Kate kemudian melihat tingkah laku Matt yang tidak biasa. Seperti cara makan belepotan, serta mengunyah es batu layaknya kebiasaan perilaku Shane. Dari sanalah Kate merasa curiga, namun ia mencoba bersikap normal. Matt akhirnya berhasil menjebol dinding tersebut dan menemukan rumah hayalan yang diciptakan Shane. Di dalam rumah saat Kate berdua dengan Shane, Shane mulai memperlihatkan perilakunya yang tidak wajar. Ternyata pada saat malam hari, sebelum ia berubah menjadi dewasa, Shane mengintip dan melihat Kate serta Matt sedang bobok bareng. Shane lalu mencoba merayu Kate. Kate kemudian mendorong Shane dengan kuat. Kate akhirnya sadar bahwa yang sedang bersamanya bukanlah Matt, melainkan Shane. Kate mencoba kabur, namun Shane menangkap Kate dan membenturkan kepala Kate hingga Kate menjadi lemas. Dan di saat terkulai dengan tega Shane pun memperkosa Kate. Sementara itu, Matt berhasil masuk ke dalam rumah hayalan. Shane yang mendengar Matt masuk ke dalam lalu meninggalkan Kate. Melihat kesempatan, Kate berusaha untuk kabur. Tetapi di saat itu, ia dikagetkan dengan dua orang yang wajahnya mirip dengan Matt. Hingga Kate tidak mampu membedakan mana Matt yang asli. Matt yang asli mulai memanggil Kate dengan sebutan Junebug, karena itu adalah nama kesayangan Kate. Lalu Shane juga ikut menyebut nama itu sambil menarik tangan Kate. Kate tidak kehilangan akal, ia lalu menyebut nama Shane. Dan dengan spontan, Shane pun menoleh ke arah Kate. Tanpa buang waktu, Kate langsung mendorong Shane hingga terjatuh. Mereka kemudian berlari agar bisa keluar dari rumah itu. Namun sepertinya rumah tersebut mempermainkan mereka, karena mereka hanya berputar-putar di rumah saja tanpa menemukan jalan keluar. Dan hal itu sudah direncanakan oleh Shane. Matt yang tidak kalah pintar memohon agar dibuatkan kloningan mereka untuk mengelabui Shane. Usaha mereka pun berhasil. Shane yang tertipu menyerang dan menusuk pisau ke arah Matt palsu dan membuat Kate palsu ketakutan. Shane lalu segera menenangkan Kate palsu yang sedang shock. Kemudian dari luar rumah, Shane melihat Kate dan Matt yang asli sedang kabur. Shane pun tersadar jika ia tengah tertipu oleh mereka. Shane segera keluar dan mencoba mengejar mereka ke rumah yang asli. Shane berhasil masuk rumah tersebut. Ia meneruni anak tangga dan menyerang Matt yang telah membuka pintu utama. Ternyata itu adalah rencana mereka supaya Shane bisa keluar dari rumah yang asli. Kate pun langsung mengunci pintu agar Shane tidak bisa masuk ke dalam rumah. Karena Shane berada di luar rumah, Shane mulai menunjukkan perubahan dirinya dan semakin tua. Kate yang dulu sangat menyayangi Shane nampak histeris melihat perubahan Shane yang begitu drastis. Merasa tidak tega, akhirnya Kate keluar rumah. Ia menyaksikan Shane yang perlahan-lahan rentah dan menjadi abu. Setelah kejadian tersebut, Kate dan Matt kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Satu bulan berlalu, mereka sekarang tinggal di sebuah motel sederhana. Di pagi hari terlihat Matt yang datang ke kamar motel sambil membawa sarapan. Matt memanggil Kate dari luar, namun Kate hanya berdiam diri saja. Terlihat di raut wajahnya, Kate nampak begitu kaget. Ia memegang alat tes kehamilan dan alat tersebut menunjukkan jika Kate tengah hamil. Kate hanya terpaku karena ia tahu sebelumnya ia telah diperkosa oleh Shane. Dan film pun, mudahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan haturnuhun. Yuk ah, ye boy!